Intro Misa, masih di food and beverage Nendang banget Oh iya, selain sob buntut sebagai menu andalannya Rumah makan sob buntut Solo ini juga punya menu spesial lainnya Yakni iga bakar saus kacang Hmm, baru denger namanya aja udah menggugah selera banget nih Selain kedua makanan tersebut, di rumah makan sob buntut Solo ini juga terdapat minuman yang sangat spesial Yaitu lemon squash dan wedang uluh Sambil saya menikmati suasana rumah makan sob buntut Solo Gimana kalau kita intip cara pembuatan makanan yang sudah saya pesan tadi Yaitu sob buntut Solo dan juga iga bakar saus kacang F&B, food and beverage Nendang banget Mersa, sob buntut adalah salah satu masakan dari Indonesia Yang merupakan hidangan favorit Makanan ini berisi potongan-potongan ekor sapi lokal yang dimasak matang Serta disajikan dengan berbagai sayuran Seperti kentang, wortel, tomat, daun bawang, seledri, dan bawang goreng Ips, gak lupa dengan bumbu-bumbunya ya Bumbu dari sob buntut ini adalah bawang merah, bawang putih, lada, pala, kayu manis, dan cengkeh Serta ini yang gak boleh ketinggalan Kaldu sapinya Haa, sob buntut udah Sekarang giliran masak yang namanya iga bakar saus kacang Gak jauh beda dengan sob buntut tadi Cara masak iga bakar saus kacang juga gak begitu susah kok Iga yang udah mateng, dimasak sebentar, terus dicampur dengan bubuk kacang Makanan ini lebih enak dimakan dengan nasi dan kuah sob yang terpisah Baru dilihat aja aromanya itu Hmm, sedap bener Apalagi kalau dimakan, pasti rasanya nedang banget Oke pemirsa, meskipun nanti disini agak-agak lama nunggunya karena masaknya pun juga butuh proses gitu ya Nah tapi gak usah khawatir karena disini nanti mata dari pengunjung itu akan dimanjakan oleh suasana yang ada disini Jadi pemirsa bisa lihat ya kalau begitu masuk ruangan ini tuh seperti joglo gitu Kemudian juga seperti di belakang saya banyak banget foto-foto yang terpampang seperti itu Kemudian juga ada dindingnya itu dari batu batas Pokoknya ini unik banget dan kesan jawanya itu kental banget gitu Apalagi solo gitu ya Dan juga untuk meja, kursi, semuanya juga dari kayu begitu Jadi ini asap banget lah, enak banget apabila sahabat semuanya pengen banget merasakan yang enak dan juga yang nyaman Oke Oh Baik-baik, terima kasih Wow Dan ini pemirsa ya, saya sudah disubuhi oleh minuman spesial yang ada disini Ini tadi ada Wedang Uuh Kalau Wedang Uuh ini, Uuh itu kan dari kata sampah gitu ya Mungkin ini karena banyak rempah-rempahnya makanya dibilang Wedang Uuh Dan Wedang Uuh ini sendiri juga sudah tidak asing di kota Solo gitu ya Karena ini memang aslinya Solo gitu Atau ini juga ada Lemon Squish Nah ini mungkin perpaduan, Lemon Squish itu sudah dari barat gitu ya Diadopsi di Indonesia ini Dan gelasnya, wow, besar sekali Oke pemirsa Let me present to you all Lihat deh Jadi pemirsa ini adalah sop buntutnya Kalau sop buntutnya ini disajikan di dalam steno Ini tadi ya yang saya dikasih bocoran sama alatnya ini Jadi ini emang bener-bener dalam keadaan api yang masih menyala Jadi awet panasnya Mau dimakan sekarang, mau dimakan tahun besok Nggak mungkin lah ya tahun besok Mau dimakan nanti pasti masih awet panasnya gitu Dan wow, coba kita lihat Sangat harum Dan juga apa nih namanya Kalau misalnya sudah umup gitu ya Mendidih Maksudnya coba ini umup Emang ini enaknya menggunakan nasi Dan ini pinaka tadi juga sudah pesen nasi untuk sop buntutnya Let's try Selain Buntutnya ini tadi Empuk gitu ya Puahnya pun juga enak Dan benar-benar kerasa banget Pastinya pemirsa Sop buntut ini Nendang banget Pemirsa pinaknya Sudah mulai haus gitu ya Mari kita coba terlebih dahulu Ini nih minuman yang sangat spesial Yang ada di sini tadi Salah satunya ada Lemon Spors Dan ini gelasnya Lihat sangat besar sekali begitu ya Ini mungkin juga bisa dimakan Diminum rame-rame ya Sampai-sampai sendoknya aja tenggelam Nah ini makanya Keunikannya Dari Sop buntut Solo ini adalah Gelas-gelasnya ini kali ya Gede banget Mari kita coba Seger banget pemirsa Seger banget pemirsa Jadi ini Ada air sodanya Selain air soda itu sendiri Dicampur dengan Lemonnya itu tadi Air dan lemon ya Sangat Seger banget Apabila dimakan Waktu panas-panasnya Bahkan Lihat aja pinaka Habis makan Sop buntut aja Sampai keringetan Kayak gini Padahal cuman makan ya pemirsa ya Sampai keringetan Ini cukup melegakan Tenggorokan Dan Pinaka gak mau Menyanyiakan Makanan yang Sudah tersaji Selain dari Sop buntut tadi Yaitu Ini ada Iga bakar Hot plate Yang Sudah Disusun sedemikian rupa Di atas hot plate gitu ya Yang tadinya Ini Bakal awet panasnya Juga disajikan dengan Satu Kuahnya Kuah sop buntutnya Oke deh Mari kita Mencoba Untuk Makan Tiga Kemirsa Tapi kayaknya Kalau kayak gini Gak mungkin bisa makan Pake sendok Kita siram terlebih dahulu Ini tadi Kuah sop buntutnya ya Mungkin hampir sama Kayak yang tadi Kuahnya Dan kita tinggal siram aja Di atasnya Menggunakan kuah Dan ini tetep Ada Jurup nipisnya Ada sayurannya Selain itu Ada tomat Dan ada timunnya Nendang banget Oke deh pemirsa Mari kita coba cicipin dulu Untuk Iga bakarnya Disini ya Hmm Eh pemirsa ya Ini adalah Salah satu yang spesial Di Shop buntut Solo Ada Iga bakar Bumbu kacang Nah ini Pemirsa bisa lihat ya Ini ada kacang-kacangnya Kelihatan kan Bumbunya Nah Ini yang bikin beda Sama Iga bakar Iga bakar yang lain Mungkin Mungkin biasanya Untuk Iga bakar yang lain Hanya dikasih Bumbu kecap Seperti itu ya Nah tapi Disini Bedanya Ini ada Bumbu kacangnya Dan pastinya Itu Nendang Banyak Mungkin biasanya Kalau misalnya Makan Iga bakar Jangan Takut kotor ya Tangan Seperti ini Tangan Seperti ini Gak usah Takut Berani kabar itu Baik Gak ding Tapi Emang gitu Kalau asiknya Asiknya makan Iga bakar Emang disitu gitu ya Jadi tangannya penuh Dengan bumbu Jadi nanti Enaknya lagi Asiknya lagi Bisa dijilat Dan ya Pemirsa Masih ada satu minuman lagi Yang harus menangkacobain Nah ini tadi Minuman yang juga spesial Disini Ada wedang Uwah Uwah itu kalau Bahasa Jawanya Emang sampah gitu ya Tapi Jangan salah arti ya Ini bukan sampah-sampah Yang ada di jalanan Tapi ini kenapa Dibilang Uwah Mungkin karena Rempah-rempahnya ini Langsung aja Ditaruh di dalam gitu Tapi ternyata Kalau setelah dikasih Air panas Nanti Set-set yang ada Di dalam Rempah-rempahnya itu Bisa menimbulkan Rasa tersendiri Gitu Mari kita coba Mari kita coba Hmm Rasanya Pemirsa Enak banget Mungkin ini Minumannya orang tua Gitu ya Tapi Perlu Pemirsa ketahui Anak muda pun Pinaka Jamin Bakalan suka Karena ini rasanya Bener-bener Beda Rasanya manis Iya Anget Iya Dan kemudian Juga begitu Sampai ditenggolokan Panas gitu ya Mungkin ini juga Bisa untuk menghangatkan tubuh Ketika cuci di luar Sedang dingin Enak Sensasi yang lain lagi Ketika kita minum Harumnya Itu juga ikut masuk Dan Menambah rasa yang benar-benar Pemirsa Mendenggan Ya Pemirsa Karena Tadi saya sudah Mencicipi Banyak banget Makanan yang disini Perlu Pemirsa ketahui Bahwa Di shop Buntut Solo Itu sangat Ramai oleh pengunjung Pinaka jadi penasaran Dan Pinaka pengen lah Ya Tanya-tanya Ke salah satu pengunjung Kira-kira Gimana Kesan-kesannya Berkunjung Menikmati makanan Yang ada di shop Buntut Solo Jadi untuk pemirsa Pastikan tetap di FNB Jangan kemana-mana Setelah yang satu ini Terima kasih telah menonton Jangan lupa Jangan lupa Terima kasih telah menonton Cuma